Saya si putri, si putri sintreng panggung Datang kemari, menurut panggilan kangman Panggung ke panggung, saya sering bergoyang Nyanyi sinden berbaik tembang Jawa melantun dengan logat ngapak Sebuah aksen khas warga Tegal Jawa Tengah mengiringi lenggok gemulai sang penari sintren Warga desa Taman Sari, Kecamatan Jati Negara Tegal percaya Tuntunan gaib ikut andil dalam tiap gerak tarian yang memandukan unsur seni dan mistis ini Selain digelar menjadi sarana hiburan rakyat, kesenian khas masyarakat pesisir pantai utara pulau Jawa ini dipentaskan juga Sebagai mediasi permohonan pada sang maha kuasa Saya si putri, si putri sintreng panggung Datang kemari, menurut panggilan Saya terkadang dipercaya bisa menjadi sarana untuk memohon permintaan pada sang maha kuasa Masyarakat desa Taman Sari, Kecamatan Jati Negara, Kabupaten Tegal Jawa Tengah misalnya Mereka menggelar ritual sintren Al-Anasi, Kecamatan Jati Widuk Ola olela, ola olela, ola olela, ola olela Saya si putri, si putri singkrim panggung Datang kemari menurut panggilan gambar Panggung ke panggung, saya sering beregoyang Suka dan duka, terkadang saya rasakan Dari malam sampai pagi kulatponkan Apalagi ada macam kotor saya Rasa capek, jadi hilang Semuanya karena jaman Rasanya kemari kalah, jadi terang Karena kaman sebut kecil Keberadaan sintren di desa Taman Sari Tegal Tak bisa terlepas dari sosok Dewi Rantam Sari Yang menurut kisah adalah istri Kibau Rekso Seorang peniris jumlah kota di pesisir pantai utara Pulau Jawa Seperti Batang, Pekalongan, dan wilayah sekitarnya Konon atas andil Rantam Sari lah Sintren hadir di Pulau Jawa puluhan tahun silam Sebab itulah yang menggugah niat muriati bersama pawang sintren Untuk menyambangi peristirahatan Dewi Rantam Sari Setelah berjalan sekitar 5 km Akhirnya mereka tiba Di sebuah lahan di bawah pohon beringin yang tumbang inilah Dewi Rantam Sari dipercaya bersemayam Menyan pun dibakar menghantar ucap izin Sang pawang dan penari sintren Memohon restu Rantam Sari Agar berkenan merasukan roh bidedari Dan mengirim prias untuk mendandani penari Sebelum keluar dari kurungan Saya si putri Si putri sintren panggung Datang kemari Menurut panggilan kangman Panggung ke panggung Saya sering berdoa Suka dan duka Terkadang saya rasakan Dari malam sampai pagi kulakonkan Apalagi ada mas Joko tersayang Sementara para penampu gamelan Mulai menyiapkan beragam alat musik Dan kelengkapan lainnya Untuk dibawa ke lapangan desa Tempat di mana sintren dimainkan Tak hanya para jurukawi dan pemain gemelan yang sibuk bersiap diri Jumlah warga pun ikut ambil dalam persiapan pagelaran sintren Yang mulai terbilang langka di wilayah Tegal ini Wah kalau dihitung itu yang namanya sintren di Tegal Hitungan dari satu tangan saja kayaknya nggak ada Mungkin hanya ada satu dua Dan yang secara rutinitas diadakan tiap tahun dengan momen-momen tertentu itu hanya di Taman Sari Kecamatan Jati Negara Tegal Saat malam mulai menjelang Beberapa kemelandang atau pendamping sintren menghantar muriati menuju lapangan desa Saat gemelan Jawa mulai mengayut menyambut kedatangan gadis sintren ini Tembang ini dimaksudkan juga untuk mengundang para warga desa untuk menonton pertunjukan Liasan bagi sang sintren pun disiapkan Sementara pawang mulai melafalkan beragam mantra agar pertunjukan berjalan lancar Berubahnya wujud riasan muriati setelah keluar dari kurungan lah yang menjadi daya tarik kesenian sintren Pemirsa beberapa saat lagi sintren akan dimulai Sekarang Pak Wang Sintren Pak Warso telah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk dipakai dalam ritual sintren Mulai dari kemenyan dan ini nanti akan dipakai oleh gadis yang akan masuk ke dalam kurungan di sebelah sana Seperti apa gadis itu saat keluar dari kurungan ikuti saja ritual sintren Selamat menikmati Selamat menikmati